Intro Perempuan ini bela calon suami Nadine yang dilapor penganiayaan Penganiayaan yang diduga dilakukan calon suami Nadine Chandrawi Nata, Dimas Anggara menuai simpati Warganet memuji sikap Dimas Mengapa aku juga begitu kalau di posisi Dimas Anggara? Pasti aku juga bakalan ngelakuin hal kayak gitu, kata salah seorang warganet yang menulis di akun Instagram Dimas, Minggu, 25 Februari 2018 Warganet yang lain berkomentar senada Salah seorang perempuan berkata, Dimas apa yang kamu lakukan udah bener? Kamu blind bapak? Aku aja yang perempuan gak akan dam kalau bapakku dibentak-bentak Kalau bisa laporin balik Seperti diberitakan sebelumnya, Dimas dilaporkan Fikih pada Jumat, 23 Februari 2018 Fikih mengaku dicakar dan dipelimpir tangannya di kawasan Cilendak, Jakarta Selatan Laporan polisi Fikih bernomor LP garis miring 097 garis miring KII garis miring 2018 garis miring Sekcilendak masuk ke Polsek Cilendak, Jakarta Selatan, Sabtu, 24 Februari 2018 Dimas dilapor atas dugaan penganiayaan Kabib Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Radem Prabowo Argo Yuwono mengatakan Pelapor bernama Fikih Alam Syah Jadi awal mulanya kejadian pada Jumat, 24.2, sekitar pukul 23 WIB, di White House Kuliner di Jalan Karang Tengah Raya, Lebak Bulus, ujarnya kepada Merdeka, Minggu, 25 Februari 2018 Polisi menjelaskan, saat itu Fikih berada di dalam ruangan kerjanya Kemudian, Dimas bersama rekannya masuk secara tiba-tiba ke dalam ruangan Saat di dalam, terlapor, Dimas Sanggara, ini mengucapkan kata-kata kasar terhadap pelapor Fikih, alias korban dan juga memukul meja, ujarnya Dengan keadaan seperti itu, Fikih berusaha membawa Dimas dan temannya keluar Maksudnya agar suasana tak terlalu gaduh Namun, si terlapor ini kembali membentak juga menarik tangan kanan juga mencakar dan memelimpir tangan korban Sehingga mengalami luka-luka pada tangan korban, katanya Pihak kepolisian belum mengetahui permasalahan yang terjadi antara korban dan juga Dimas Belum tahu, nantikan kita akan panggil pelapor juga saksi-saksi, masih kita dalamnya, pungkasnya Terima kasih telah menonton!